Angka terkonfirmasi positif COVID-19 terus melonjak di Kabupaten Toba. Hingga saat ini masyarakat yang dinyatakan positif dan sedang menjalani perawatan mencapai hingga 116 orang, pertanggal 22 Februari 2021. Perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Toba, lalu Siman Juntak pada selasa 23 Februari di kantornya. Maraknya penyebaran COVID-19 disinyalir karena pelaksanaan pesta dan tingginya mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk ke Kabupaten Toba, termasuk mobilitas pekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Toba. Situasi ataupun kondisi tanggal 22 Februari, pada saat ini yang masih dalam perawatan ada 116 orang lagi, dan mulai adanya COVID-19 ini di Kabupaten Toba, meninggal sudah 15 orang, dan yang sembuh ada 281 orang, sehingga kalau di total keseluruhan ada 412 orang. Kita meragukan memang pesta, pesta rakyat, apakah itu pesta pernikahan atau pesta-pesta wakil itu namanya, ini sepertinya masyarakat sudah agak sedikit, sepertinya kurang menyadari bahwa yang mereka lakukan itu bisa sangat-sangat beresiko untuk penyebaran COVID-19 ini. Misalnya di pesta kerumunan, jamnya tidak terbatas, ini sangat-sangat rentan untuk bisa menimbulkan penyebaran COVID-19 tersebut. Di samping mobilitas masyarakat, baik itu yang datang dari luar Kabupaten Toba, atau mungkin yang dari Kabupaten Toba mengunjungi daerah-daerah lain, bisa saja misalnya ada pesta di daerah lain, ini juga beresiko untuk menimbulkan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toba ini. Lalu menyebut, hingga kini upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih sebatas menghadirkan saat gas di acara-acara pesta, untuk memastikan pelaksanaan pesta mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih.